Pemirsa Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Marsikal TNI, Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat tanah kepada 49 warga di Kota Pekalongan di Gang Piala, Selabaran Kelurahan Kerapia, Kejabatan Pekalongan Utara pada Senin 15 Januari. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN Marsikal TNI PURN, Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat tanah kepada 49 warga di Kota Pekalongan di Gang Piala, Selabaran Kelurahan Kerapia, Kejabatan Pekalongan Utara pada Senin 15 Januari. Penderima sertifikat tanah tersebut meliputi 29 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Gang Piala. Selain itu, 20 warga terdampak proyek pembangunan pengendali banjir dan rob Sungai Logi, Sungai Bangar yang relokasi dari Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kejabatan Pekalongan Utara, ke Kelurahan Kerapia. Kepada warga, Menteri Hadi Cahyanto berpesan untuk menjaga sertifikat ini dengan baik, terutama warga yang terdampak relokasi. Kepala BPN Kota Pekalongan, Fevin Sioviati Ardi Wijaya menjelaskan, sertifikat tanah yang diserahkan kepada pelaku UMKM tersebut merupakan hasil dari program sertifikasi hak atas tanah lintas sektor atau sertifikasi lintas sektor. Total ada 287 sertifikat tanah dari program lintas sektor di BPN Kota Pekalongan. Kalau sertifikat PTSL ya, itu sudah diserahkan Desember, nah ini yang belum itu yang sertifikasi lintas sektor namanya. Kebetulan ada 287, jadi kebetulan ada 49 yang diserahkan di sini sekarang, di Gang Piala ini, dan satu lagi relokasi Bugisan di Kerapia juga. Itu sebanyak 20, jadi 49, disini 29, disana 40. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Pekalongan, Andrianto menambahkan, 20 warga yang menerima sertifikat tanah tersebut merupakan warga yang tinggal di bantaran Sungai Logi di Kampung Bugisan. Karena terdampak pembangunan pengendali banjir dan rob Sungai Logi hingga Sungai Banger, mereka harus relokasi ke Kelurahan Kerapia. Di awal tahun 2024 segera dimulai, dan besok hari selasa tanggal 16 Januari ini, ini kami mendapatkan undangan dari Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah Terkait dengan rapat koordinasi teknis untuk pembangunan rumah baru bagi warga terkala program periksa. Dua warga yang relokasi dari sempatnya Logi Kampung Bugisan.